Beginilah video amatir saat warga menangkap salah seorang pelaku juran mur yang terperguk mencuri sepeda motor milik warga di kawasan Waihalim Perbay, Bandar Lampung. Beruntung polisi dari Polsek, Sukarabe tiba di tempat kejadian perkara dan langsung membawa pelaku ke kantor polisi guna menghindari aksi anarkis warga. Dari pemeriksaan pelaku diketahui bernama Aldo, warga desa Negara Saka Kejabatan Jabung, Lampung Tibur. Kepada polisi, pemuda berusia 24 tahun ini beraksi bersama seorang rekannya berinisial AG yang berhasil melarikan diri saat dikejar warga. Aksi itu dilakukan pelaku saat sepeda motor korban tengah diparkirkan tak jauh dari kantor kelurahan Waihalim Perbay. Motor udah kamu incer dulu, sebelah dahulu bagaimana? Enggak, enggak senaja. Kamu tadi sempat ngerusak ya? Sosistang, sudah sempat tidur? Iya, Pak. Sudah sempat tidur. Terus kabur tadi, ngambil motor lagi ya om ya? Naik motor itu, Pak. Itu mau ajak itu, Pak. Tunggu aja, kamu ambil juga? Enggak, enggak ambil, saya lompatin, Pak. Enggak, saya ambil, saya lompatin, Pak. Di sepak belakang. Sepak belakang? Iya, jatuh. Motor itu, Pak. Kamu rusak, Pak. Tertai, Pak. Tertai, Pak. Tertai, memang. Sementara menurut polisi, pelaku sudah berhasil bereaksi sebanyak tiga kali di wilayah hukum Pulsek Soekarame. Namun untuk keempat kalinya, aksi komplotan itu terpergok oleh korban dan warga setempat. Bahkan dari keterangan pelaku, sepeda motor yang sebelumnya pernah dicuri, dijual kepada penadah di desa tempat tinggalnya dengan harga tiga sampai juta rupiah. Uang hasil kejahatan sudah habis digunakan untuk bermain judi online dan narkoba. Satu pelaku curang mor melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pulsek Soekarame. Yang ketangkap adalah berapa itu, informasi? Satu orang, satu orang lagi kabur. Ini tersangka dalam pengembangan dan pemeriksaan oleh pijat-pijat. Informasinya itu pelaku itu anak kepala lurah di Jabung ini? Itu seperti apa nih? Untuk kepastian itu nanti kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah benar atau tidak. Polisi juga menyita barang bukti seperangkat kunci letertik, serta sepeda motor milik korban yang sempat dirusak oleh pelaku. Polisi juga masih memburu seorang rekan pelaku yang berhasil melarikan diri saat dikejar warga. Atas perbuatannya itu, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Mappelsek Soekarame. Polisi menjarak pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta terancam hukuman pidana selama tujuh tahun kurungan penjara. Leo Dampiari melaporkan.